selamat pagi, siang, malam semuanya yang lagi nonton pagi hari selamat menonton yang lagi nonton siang hari ataupun malam hari juga selamat menonton balik lagi di Afri Nur Hidayat channel ya channel tentang kehidupan di Jepang ya oke jadi hari ini hari Sabtu aku mau belanja mingguan ya Minasang nah ini aku lewat di perkampungan Jepang ya ini lewat tengah-tengah pohon-pohon bambu juga ya di Jepang juga ada pohon-pohon bambu kayak gini ya ini di pedesaan tepatnya di prefektur Ibaraki ya di area Kanto nah kenapa aku lewat jalan-jalan pedesaan kayak gini ya sebenarnya lewat jalan raya bisa cuma aku lebih suka aja jalan yang sepi gitu ya sambil lihat pemadangan kanan-kiri hijau-hijau gitu ya banyak pohon-pohon terus banyak-banyak banget rumah klasik disini ya nih nah ini tuh rumah klasik di Jepang ya kalau di Indonesia itu kayak rumah Joglo gitu ya jadi ini mungkin rumah orang-orang zaman dulu ya disini di Jepang masih ada tapi kebanyakan sekarang udah modern jadi udah jarang banget bangunan yang kayak gini ya yang ala adat Joglo gitu ya Joglo Jepang ya ini ya kalau di Jawa itu rumah Joglo ya di Jepang juga masih ada rumah-rumah tua kayak gini ya di pedesaan gitu jujur aku lebih suka kalau berpergian lewat perkampungan kayak gini ya karena pemandangannya itu sejuk indah gimana gitu kalau lewat jalan raya kan rame gitu ya terus ada dikit asep juga kan terus ya gimana gitu ya banyak mobil kurang enak aja gitu lihat pemandangannya nah kayak gini kan enak lihat ijo-ijo banyak rumah-rumah tua terus ini ada juga kuburan Jepang ya Minasang nah jadi kuburan Jepang tuh kayak gini nih nah ini dia ini kuburan Jepang gak serem sama sekali ya disini ya dan tempatnya itu biasanya gak jauh dari rumah kalau kuburan Jepang tuh nah ini aku udah dimasuk di sekitar perumahan ya nah ini dia Minasang rumah-rumah modern jaman sekarang di Jepang tuh kayak gini ya bentuknya modern terus kebanyakan tuh rumah Jepang yang sekarang atapnya itu ini ya kayak dak gitu jadi gak lancip gitu ya Minasang itu udah jarang banget yang rumah-rumah lancip atasnya itu tapi daerah sini nih lumayan masih ada ya tapi kebanyakan itu udah jaman modern rumahnya itu papak gitu atasnya atapnya ya oke Minasang nah ini aku udah sampe di Giyomusupa ya namanya ya ini supermarket murah kalau bisa dibilang murah di Jepang recommended banget buat kalian yang di Jepang mau belanja sayur daging ataupun apa ya disini ada segala macem tempe juga ada ini sangat recommended banget jadi Minasang kalau udah di Jepang belanja di Giyomu aja ya karena harganya itu sangat miring miring banget jadi ya kalau buat hidup hemat ya ini recommended banget sih Minasang oke nah sekarang kita masuk aja ya kita ambil keranjangnya aku mau belanja Mingguan nah apa aja yang mau aku beli oke langsung aja kita jalan-jalan sambil cuci mata ya nah ini aku mau beli sawi ya Minasang kemudian aku mau beli apa lagi ya beli mie kali ya ya aku sering masak mie pakai telur gitu ya terus suka juga mie di Oseng jadi aku mau beli mie aja nah ini mie itu 1 kilo ya Minasang gak tanggung-tanggung ini bisa buat sebulan ini biasanya aku masak pakai wortel pakai sawi di Oseng gitu ya enak Minasang ini apa deh nah oke ya aku mau beli bawang juga karena kebetulan bawang aku udah habis di apartemen jadi aku beli bawang ya kemudian kita cari apa nih wortel ya oke kita beli wortel lumayan nih buat masak mie atau apa gitu ya bikin bala-bala juga bisa kemudian aku mau beli apa ya nah ayam ini ayam 2 kilo ya Minasang harganya itu murah cuma 100 ribu di Jepang itu murah serius ini murah banget jadi ini awet sih bisa buat sebulan ya yang bulan kemarin aja aku itu masih separoh nah ini aku udah mau beli lagi buat stok ya Minasang oke selanjutnya seperti biasa makanan favorit orang Indonesia ya kita beli tempe ini ada tempe nih di Jepang ya nah ini aku beli 2 ya satunya itu sekitar 40 ribu ya Minasang harganya kalau di Jepang 40 ribu udah dapet berapa tuh dapet 8 kali ya oke langsung lanjut kita mau beli apa lagi nih oke aku mau beli sosis biasanya aku campur kalau bikin indomie gitu ya lumayan pakai topping sosis kan terus nah ini aku mau beli bumbu barbecue untuk daging ya jadi kalau bosen masak daging itu itu mulu biasanya aku bakar sendiri di apartemen kemudian aku mau beli minyak kebetulan minyak juga udah habis masih sih tinggal separoh ya ini buat stok biar aman kemudian nah ini dia bumbu favorit kalau masak pertumisan ya saus tiram ini wajib banget punya karena bikin masakan kita itu jadi sedap kemudian aku mau beli garam oh iya minas yang jadi pengen cerita jadi kemarin aku beli garam kan eh ternyata malah apa namanya kebelinya gula ya jadi kemarin tuh beli gula sama garam kan dikira itu garam jadi gula udah nyetok 2 kilo di rumah banyak banget nah ini aku beli tepung vanir nah ini juga ada di jepang ya bisa buat bikin gorengan bala-bala atau apa terus ini aku juga beli tepung tapioca ya atau aci murah ini harganya itu 10.300 gram terus nah ini ada cemilan potato crispy ya yang pedis terus kita mau beli apalagi oke nah ini dia tepung kebetulan tepung di rumah abis aku juga mau beli tepung harganya itu 135 yen atau sekitar 14.000 ya minasang murah ini 1 kilo oke next kita mau beli ah ini dia makanan cemilan favorit aku ini keripik pisang di jepang juga ada keripik pisang ini harganya 60.000 minasang nah ini aku mau beli beras tapi karena kemarin ada bencana kan ya angin topan sang-sang di jepang jadi semua orang jepang itu pada nyetok jadi kehabisan beras dimana-mana di supermarket manapun gak ada sama sekali oke terakhir aku mau beli apa lagi ini oh iya masker di rumah aku habis maskernya jadi aku beli buat stok ya nah minasang ini udah penuh keranjangnya ya sekarang kita bayar ke kasir ya coba kita hitung habis berapa nih segini ya nah ini lagi dihitung sama mbak-mbak kasirnya kira-kira habis berapa ya nanti oke kita lihat di layar tengtong dan ternyata habis 500.000 minasang ya ini bisa buat 2 minggu 500.000 itu lumayan ngirit oke sekarang kita bayar terus kemudian kita masukin belanjaan ke dalam kardus ini kardunya gratis dari supanya oke ini aku udah masukin ke dalam kardus sekarang waktunya pulang oke minasang thank you yang udah nonton jangan lupa like comment and subscribe bye-bye